Timnas Indonesia bakal menghadapi Kroasia dan Yunani pada FIFA March Day Maret 2022 Sekjen PSSI Yunus Nusi mengkonfirmasi sedang melakukan negosiasi dengan kedua federasi di atas Nah untuk yang FIFA March Day Maret 2022, kita lagi komunikasi dengan Kroasia dan Yunani Kata Yunus Nusi dalam pelepasan Timnas Indonesia yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia Kamis 6 Januari 2022 Tentu hal tersebut kabar baik bagi Timnas Indonesia Sebagaimana diketahui, kedua negara tersebut merupakan lawan yang cukup kuat dan langganan tampil di biala dunia Saat ini Timnas Yunani bertengger di rutan ke-55 ranking FIFA Sementara itu, Timnas Kroasia berada di posisi ke-15 ranking FIFA Yunani merupakan juara biala Eropa 2004 setelah mengalahkan tuan rumah Portugal di partai puncak Sementara Kroasia lolos ke final biala dunia 2018 meski akhirnya tumbang 2-4 dari Perancis Jika Timnas Indonesia sanggup bermain imbang saja kontra kedua negara di atas Peringkat FIFA sekuat Geruda berpotensi melonjak Dengan begitu Timnas Indonesia bisa menyaingi Vietnam dan Thailand Yang saat ini berstatus sebagai tim Asia Tenggara dengan peringkat FIFA terbaik Sementara itu, untuk FIFA March Day Januari 2022 Yunus Nusi memastikan sang lawan adalah Bangladesh Nantinya pertandingan itu akan digelar 2 kali di Bali Mengingat Brunei Darussalam belum bisa dipastikan dan Tajikistan mengundurkan diri Untuk FIFA March Day Januari ini, kita lagi komunikasi dengan Bangladesh Karena Bangladesh mau kesini terus minta 2 kali main Jadi kalau Bangladesh minta 2 kali main, Brunei Darussalam tidak jadi Awalnya Tajikistan juga meminta kami bermain karena pernah bermain di sana Tapi tiba-tiba mengundurkan diri karena tidak punya pelatih Tutup mantan anggota EXO PSSI tersebut Nah guys, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua Kira-kira berapakah skor akhir antara Timnas Indonesia versus Bangladesh Kalau admin sih memprediksi pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 3-1 Untuk kemenangan Timnas Indonesia Lalu bagaimana dengan prediksi kalian? Sampai jumpa in Terima kasih telah menonton!